Tanda jelas, dia juga menyukaimu. Sebagaimana kamu menyukai dia, dia juga menyukaimu. Tapi, kerap kali terjadi, kita gak menyadari. Orang yang kita sukai, juga menyukai kita. Apa yang terjadi? Harusnya lebih cepat jadian. Harusnya sudah jadi sepasang kekasih, jadinya kegantung. Gitu loh. Karena kamu gak menyadari. Nah, saya berharap, teman-teman yang lagi membangun kedekatan dengan seseorang, kamu sadari. Bahwa ternyata dia juga menyukaimu. Ada lima tandanya. Yang pertama, sebagaimana kamu memprioritaskan dia. Dia juga mulai memprioritaskan kamu. Jadi, bukan cuma kamu yang memprioritaskan dia. Dia juga sekarang ini mulai memprioritaskan kamu. Dari mana kita tahu? Dia sekarang cepat balas chatmu. Dia sekarang cepat angkat teleponmu. Dia sekarang banyak waktu untukmu. Kalau dulu lebih mengutamakan teman-temannya, kesibukannya, dan lain-lain. Sekarang enggak. Dia lebih banyak waktunya sama kamu. Sebagai tanda, dia juga menyukaimu. Jadi, coba perhatikan teman-teman. Yang kedua, dia begitu memperhatikanmu sekarang ini. Kalau awal-awal mungkin biasa aja. Mungkin juga cuek. Tapi sekarang dia begitu memperhatikanmu loh. Dia mungkin bilang sederhana kalimannya, tapi tanda bahwa dia menyukaimu. Jangan lupa makan. Istirahat yang cukup. Terus kemudian tetap semangat, dan lain-lain. Kelihatannya sederhana itu kalimat dia. Tapi itu bentuk perhatian. Dan itu tanda bahwa dia juga menyukaimu. Jadi, jangan sepelekan kalimat itu. Itu perwakilan, perasaan dia ke kamu. Dan ingat, kalau dia bisa konsisten memperhatikanmu. Itu berarti dia enggak main-main dengan hatinya ke kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia begitu mendengarkan kamu. Kalau dulu mungkin biasa aja. Mungkin enggak dengerin kamu. Sekarang, dia begitu dengerin kamu. Jadi teman-teman, kamu mau ngoceh-ngoceh enggak jelas. Mau bicara yang enggak penting. Mau mungkin juga curhat. Dia dengerin kamu loh. Dia tidak menghakimimu. Dia tidak memotong pembicaraanmu. Dia dengerin gitu loh. Dan dia begitu enjoy. Begitu happy dengerin kamu. Enggak sadar udah lima jam. Enggak sadar sampai tengah malam. Dia dengerin kamu. Dan dia enggak bosan. Justru dia happy banget. Karena memang dia juga menyukaimu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia menunjukkan rasa cemburu. Apabila ada orang lain dekatin kamu. Atau kamu mungkin dekat atau berteman dengan orang lain. Yang membuat dia kemudian cemburu. Seolah-olah jadi ada saingan dia gitu loh. Tapi apapun itu, yang pasti dia menyukaimu. Sehingga dia cemburu. Itu yang keempat. Yang terakhir. Dia menunjukkan ekspresi. Betapa semangatnya dia. Betapa antusiasnya dia. Tiap kali kalian chattingan. Tiap kali kalian telponan. Apalagi. Hendak akan bertemu. Oh dia semangat banget. Dia antusias banget. Kenapa? Karena memang dia menyukaimu. Untuk itu, coba pelajari teman-teman. Ekspresinya dia. Oke? Supaya segeralah kalian menjadi sepasang kekasih. Supaya lebih cepat terbuka jalan. Untuk kalian menjadi sepasang kekasih. Oke? Ini boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you. Sub indo by broth3rmax